Nama Rosa tidak perlu diragukan lagi di dunia musik tanah air. Nah, berbagai prestasi musik pun telah diraihnya. Ya, dan kali ini Rosa akan bercerita tentang pencapaiannya dalam karir bermusik hingga penjualan albumnya ke Jepang. Untuk menjadi penyanyi Go International, tentunya berbagai macam cara akan dilakukan. Seperti halnya penyanyi bertubuh mungil, Rosa, yang baru-baru ini albumnya yang berjudul Love, Love & Music mengebrak industri musik di negeri Jepang. Ingin tahu bagaimana cerita seru wanita kelahiran Sumedang 9 Oktober 1978 ini? Kepada tim Entertainment News, berikut liputannya. Album aku tuh bukan cuma dirilis di Indonesia, tapi dari dulu memang udah 10 tahun belakangan ini memang album aku selain di Indonesia dirilis juga di Malaysia dan di Singapura gitu. Jadi baru-baru ini di Jepang mereka mengambil album Love, Life & Music untuk dijual di Tower Record. Jadi di sana tuh ada sebuah CD store yang nomor satu di sana dan kemarin Mas Jais Biakto tuh ngirimin foto sama saya gitu. Wah hebat banget! Kata dia satu-satunya penyanyi Indonesia yang dipromosikan di Tower Record ya album Love, Life & Music. Happy banget saya juga. Album Love, Life & Music ini kurang lebih sudah lima bulan di Indonesia dan sampai sekarang penjualannya tuh udah sekitar 500 ribu lebih. Pastinya saya seneng banget karena tidak mudah untuk menjual album. Ya Alhamdulillah seneng. Bisa membanggakan nama bangsa Indonesia, bisa membanggakan nanti misalnya Rizky, bisa lihat di internet, wah ibu saya ternyata jeee. Itu kan bangga buat kita. Ya itu, itu adalah foto yang aku sendiri memang belum ke Tower Record, belum ke sana, tapi itu dikirim sama Mas Jai, terus dikirim juga sama beberapa fans saya yang memang beli, yang memang mereka tinggal di Jepang. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk itu. Mungkin itu lagi kita telusuri, mudah-mudahan ada changenya lah. Saya rasa harus kalau misalnya memang kita udah set up untuk promosi dan lain sebagainya di sana, ya mau nggak mau saya harus sedikit banyak belajar lah. Sedikit aja lah, kalau banyak mah bingung. Wow, keren ya. Udah sampai ke Jepang loh. Ke Jepang loh. Tete Hoce ini selalu petit gitu loh badannya, kecil-kecil kayak berawet, tapi sukses banget ya.